Asing di rumah dewe Dak dihargoy di rumah dewe Mungkin itulah yang tepat untuk gambarkan sapaan-sapaan pelembang Lah jarang nian kan terdengar di jalan adu yang manggil mangce, bici, waci dan sebagainya Yang mirisnya lagi sapaan ini dianggap kuno Gaya cak kejakartaan dan panggilan kebarat-baratan dianggap modern Dak galak lagi dipanggil nyai-nyai Demi cak keintelekan dipanggil oma opah Panggilan mami papi, om tante makin berbudaya Yang akhirnya menggerdilkan budaya asli kita pelembang Dan tergerusnya ada budak muda sekarang Anak muda sekarang lah gak tau lagi tuturan-tuturan bakso pelembang Dan gak bisa sepenuhnya nyalah ke budak muda juga Karena lah dari rumah lah tidak dibudaya ke lagi Di video ini Mang Dayat kembali nangajak mangce, bici untuk melawan lupo Sekaligus untuk pengetahuan anak-anak muda Apa baik tuturan-tuturan bakso sapaan pelembang Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangce, bici, salam sedolor dari Mang Dayat Video kali ini kita akan mengulas tuturan sapaan Wong Palembang Dimulai dengan kesedihan dan keprihatinan Mang Dayat Yanglah jarang nian terdengar sapaan pelembang di jaman anjay ini Paling banyak terdengar mas dan mbak daripada cek Bahkan sekarang ini banyak juga budak muda yang manggil bro and guys Yang mereka pikir keren kali ya Padahal kalau menurut Mang Dayat Malah katek jati dirinya menghilangkan identitas kita pelembang Karena itu dalam video ini Mang Dayat ngajak Mangce, bici, untuk sama-sama kita kembalikan budaya kita pelembang Dengan memulai sapaan-sapaan pelembang yang kita biasa pakai sari-sari Biar tuturan ini pacat kita praktek ke sari-sari Kita juga harus tahu apa baik sapaan-sapaan pelembang ini Karena itu Mang Dayat akan berbincang dengan sejarawan Palembang Kakanda Kemas Aripanji Yang akan menjelaskan tentang sapaan pelembang ini Mangce, bici, kali ini Mang Dayat lagi bersama Kakanda Kemas Aripanji Hari ini kita akan berbincang mengenai tutur-tutur uang Palembang Yang saat ini pecahnya sudah tidak banyak lagi dipakai uang Nah, kita cuba ulas Cak Manun yang ceritanya Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, Alhamdulillah Lagi sehat-sehat baik Cak Manun kabar? Alhamdulillah kami juga sehat Meski dalam suasana Covid ini ya Tapi kita mengurangi aktivitas Sudah terbiasa puluh Cak Sudah terbiasa Dan harapan kita ya tetap sehat selalu Amin, 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 amin Jadi Kando, kali ini Kulo ini pengen minta petunjuk mengenai tuturan-tuturan panggilan uang Palembang Karena kalau kita jingok nian sehari-hari, ladak banyak dipanggil Iya, benar Iya, wangce, bice, binga, bici Kalau menurut Kando itu apalah penyebabnya pisau Cak itu ya? Ya, pertama Itu sudah tidak di Apa ya, kalau istilah kebudayaan itu dipakai Dan artinya dibiasakan kepada anak-anak Jadi generasi yang sekarang setelah dia berumah tangga Dia punya anak, anaknya tidak diajari Oh ini panggilannya ini, ini panggilannya ini Kalau kau manggil yai kaum ini Malah dia lebih senang pakai istilah-istilah baru Misalnya manggil yai tadi berubah jadi opa Misalnya kan Manggil ayah ibu tadi Misalnya kalau abah ibo dulu kan Atau emak berubah jadi papi, mami Jadi tergantung dari keluarga tersebut ya Yang harusnya membiasakan seperti itu Jadi memang lain-lain nih masalahnya Kalau Kulo itu manggil Manggil uang tua, lanang, itu ayah biasanya kan Ada juga uang yang lain, di keluarga yang lain Manggilnya abah misalnya Ada juga bak misalnya Atau yang lain-lain seperti itu Namun di era modern ini kan lebih senang manggil papa misalnya Nah ini pengaruh-pengaruh ini sebenarnya kita tidak bisa memendung Itu harus datang dari westernisasi Kalau dalam istilah antropologinya itu westernisasi Nah dalam teori kebudayaan itu disebutkan bahwa Sebuah kebudayaan itu akan tetap bertahan Kalau para pendukungnya itu masih maki Iya sekarang ini dianggap keren Iya kuno Kalau pakai tuturan plemang ini kuno Padahal itu tradisi kita Malah kadang-kadang sebagai budak sekarang ini malu Malu makanya itu, jadi balik ke pemikiran masing-masing sebenarnya Iya Kenapa kita harus malu dengan budaya kita Mohon maaf ini kita bukan rasis misalnya Orang Jawa kemana-mana tetap pakai bahasa Jawa Pakai bahasa panggilan-panggilan tuturan tadi tetap dengan istilah Jawa Misalnya seperti itu Atau orang Bugis kemana-mana dia tetap pakai istilah bahasa Bugis Nah kenapa kita orang plembang Ya tidak juga tetap mempertahankan itu Walaupun di mana kita berada sebenarnya Itu yang sayang ke ya Iya itu ya Jadi balik ke pola Pola masing-masing ya Mudah-mudahan kan dengan kita ini pacar ngangkat lagi ya Nah jadi kepala tadi Mangdaya tadi Di plembangnya apa Pak itu Nah itu tadi Karena Mangdaya tadi sudah sempat buka di awal Jadi kalau kita manggil Manggil uang tua kita Biasanya bisa ayah Bisa ibu Pasangannya kan Atau ayah ibu Misalnya atau uba rumah Misalnya dan seterusnya lah Mek misalnya juga ada Nah jadi macam-macam lah itu panggilan Oke itu untuk Di pucuk ayah kita Atau uang tua kita Biasanya manggil yaing Yaing pasangannya nyai Jadi kalau nenek kakek Itu nyai yaing misalnya Pucuknya lagi naik Boyut Boyut Manggil jadi boyut Jadi pucuknya lagi piut Nah pucuk lagi canggah Canggah Naik lagi canggah wareng Nah jadi dan seterusnya Jadi kita ini ada beberapa Tujuh tingkatan seperti itu Nah sekarang pertanyaannya Mamanoh kalau kita manggil Adik ayah kita atau adik ibu kita Levelan Tante Tante lepak Jadi wang tua kita Misalnya Nah Aku misalnya Kula misalnya nyentuhin Kemudian wang tua kula ini Anak Anak tua Jadi dia manggil Adik dari wang tua kita itu Misalnya Kemudian dia tiga beradik Maka bisa dipanggil misalnya Ayah kita tetap ayah Yang pucuknya misalnya Mang Mang itu kan adik paman Kalau ini kan Jadi bisa Misalnya karena dia anak tengah Mangga dipanggil Mangga Mangga itu Mang tengah Mang yang di tengah Kalau dia misalnya nomor terakhir Manguju Biasanya Manguju Nah kalau dia ada terakhir lagi Misalnya empat Uju Yang pucuk sekali Pucuk sekali kan wang tua kita Posisinya seperti itu kan Nah tapi kalau wang tua kita Ida dalam posisi anak tua Misalnya Maka manggil yang dipucuk wang tua kita Itu wak Biasanya Ida mang Ida mang Mang itu kan paman Mang itu kalau ke bawah Ke bawah wang tua kita Kalau dipucuk wang tua kita Manggilnya wak Misalnya Maka tinggal baik Misalnya Karena misalnya Mendo kita Manggil dia ayah Tinggal nambah Wak ayah Biasanya Wak abak Misalnya Tapi wak Wak itu kakak Kakak dari wang tua kita Sedangkan Mang itu Itu adalah adik Dari wang tua kita Berlaku itu Untuk dari sebelah bapak Sebelah ibu Begitu juga Dengan bi tadi Bibik tadi Kalau Mang Pasangannya Paman kita tadi Pasangannya bibi Bisa Bik nga Misalnya tadi kan Mangga Bik nga Bici Bici Kalau yang keci Arti bici itu Bibik yang keci Kalau ada yang pujuhnya Tapi ada juga mangci Mangci ada Tadi Jadi bisa Bisa mang wujud Bisa mangci Wujud itu Definisi Yang bungsu Kalau dari adik beradik Dia yang bungsu Biar bahasanya Mang wujud Atau wujud Tapi kalau dia Misalnya ada di pucuk Wujudnya masih ada lagi Dia tidak ada ganjil Bisa tadi Wujud itu lanang betino Bisa lanang betino Iya Nah kadang-kadang Ngomong Plemang Biasanya kadang Untuk membeda Lanang betino Untuk yang betino Dipanggil jujuk Biasanya Nah nambai Tapi sebenarnya Wujud kalau Sebenarnya Berarti itu untuk levelan Om Tante Pucuk bawang Kalau kita kan Sekarang lebih populer Om Tante Daripada Itu tadi Balik ke level kita Level adik beradik Nah adik beradik Lain lagi Jadi kalau adik beradik Misalnya Sama tak level adik beradik Dengan pemisan Lain Jadi main ini Kalau kita adik beradik Misalnya Kita manggil kakak kita Kakak misalnya Jadi bisa Kak C Itu kakak yang besar Kak C Kakak yang nomor 2 Misalnya Kak Kak Nga Misalnya ada yang tengah Kak C Yang nomor 5 Nomor 4 Kak Ujuk Beda Sepak lagi Kalau Bung Sunil Kak C itu tengah Nah Ada juga C itu Bahasa umum Kayak Kalau di Jawa Mas Makanya Kalau manggil Secara umum Bung Plemang Manggilnya C Kalau lo gak kenal Dengan Mangdayat misalnya Baru kenalan misalnya Untuk menghormati Mangdayat itu Menghargai Mangdayat Sebagai orang yang dihormati Aku manggil C Jadi panggilan C Itu adalah panggilan Kehormatan untuk seseorang Jadi di Plemang Itu panggilan C Sangat nilainya tinggi Dan itu Paling sopan Tapi Pergeseran Ya itu tadi Balik ke Keyakinan Laju-laju Lebih Cak sopan Kita manggil Iya maaf mas C itu Bukan depan Maaf C C itu Kalau kita bandingin Bahasa Jawa Selevel Mas tadi Makanya kalau orang Jawa Kenal tak kenal Panggilnya Mas semua Iya kan Mas Mas Nah jadi sebenarnya Kalau kita untuk menghormat Panggil C Tinggal kalau kita merasa Dia lebih tua Itu bisa kita panggil Kak C Tinggal tambahin Kalau dia Bicik misalnya Jadi Kak C Nah Kalau dia Ada Kakak-kakak Yang kita panggil Tadi Misan-misan kita Tadi Misan kita Kita manggil Karena lebih tua Kita panggil Kak C Bisa Kalau dia Yang agak kecil Kak C Jadi urutannya Kak C Kak C Kak C Tapi kalau dia agak Ganjil Tanpa sikok Misalnya Kak C Kak C Kak Nga Kak C Hujuk Hujuk Tengah Tentu tengah Jadi Nga itu Baru muncul Kalau dia ada istilah tengah Atau kita pakai Tiga B Misalnya Tadi Bicak Bicik Bicik Bisa Bicak Bicak Bukan bisa Bicak Bicak Itu bibik yang besar Bicak Bicak Bicik Itu kalau tiga Umumnya Kalau dia nambah Adik beradik Dari bibik Emak kita Tadi ada empat Misalnya kita tambahin Bicak Bicak Bingak Bicik Kalau di lima Tetap bingak Tadi Tinggal Ujung Ujungnya Tidak Itu untuk Tuturan keluarga Itu juga dengan Aduh kan Nyaingah Itu tadi Samu Be Levelan Nenek Kita Manga Adik beradik Berarti yang cacat itu Hanya untuk keluarga Nah kalau untuk tuturan kawan-kawan Kalau kita manggil Cacat bro-bronya itu Cacat mana lah Kalau jam Bicara Seumumnya cacat kita Cacat itu lah Di Plemang itu cacat Cacat itu Adalah panggilan kehormatan Panggilan penghargaan Terhadap seseorang Dan nilainya Paling sopan Yang kan dimain-main Kan sebenarnya cacat itu Jadi Kalau kita gak kenal Dengan ujung Untuk Untuk menghormat Dan tidak dianggap Kurang aja Cacat itu lah Panggilannya Iya Cacat itu lah Cac Nah Kalau bahasa sekarang Ini kan Mas tadi Kalau bahasa luar negerinya Bro Misalnya kan Iya Kalau kadang-kadang kan Ujung Gak apa-apa Ini makhluk Allah juga Nah Kadang-kadang kan Gitu kalau Misalnya Tukang bakso Tukang apa Kita manggil Mamang Beda Nah Mana itu Kalau di Plemang Manggil Mangg Dengan Mamang Beda Mamang itu Ada dua Iya Mangg itu ada Pengertian kakak Artinya Jadi kalau Mamang Bisa dia paman Bisa Penjual-penjual Makanan tadi Misalnya Tukang bakso Mangg 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 Itu asal katanya Mama Iya Bukannya Mangg Baik Iya Beda Itu panggilan Tapi Mangg Juga Ada dalam Ong kita Pulembang Terutama di Raden Bangso Raden Biasanya Manggir Manggir Untuk kakak Misalnya Kita Manggir Siapa Mangg Dayan Jadi Kak Dayan Maksudnya Itu Itu Dituturan Bangso Raden Biasanya Manggir Manggir Kakak Artinya Aku Punya Misan Dulu Kulanya Punya Misan Karena Bibi Kulanya Kawin Dengan Raden Jadi Manggilnya Wak Mak Mampu Manggil Wak Kan Kano Kawak Manggir Wak Kano Dia Anak Tua Kami Mela Sebenernya Kami Dak Manggil Wak Harusnya Tapi Kano Dia Dipanggil Oleh Kewargon Wak Jadi Wak Mak 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 Aku Manggir Anak Anak Itu Itu Sebenarnya Kano Dia Raden Lanang Betina Dipanggil Mang Boleh Anak Pertama Misalnya Mang Ali Anak 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 Ali Kan Mang Kali Misalnya Kan Cuman Kalau Untuk Istilah Bisa Kalau Dia Anak Tua Kaca Kita Panggil Kaca Kaca Atau Kalau Maka Mang C C C Itu Singkatan Dari Besar Sedangkan C Itu Umum Bisa Anak Kedua Bisa Anak Bukan Kalau Nga Pasti Anak Tengah Nah Kalau C Pasti Anak Yang Kecil Nah Kalau Dia Ada Ganjil Lagi Paling Beruju Beruju Jujuk Biasanya Atau Uju Jadi Cocok Mang Dayat Meng Dayat Cocok Penghormatan Makanya Ketika Mang Dayat Buat Content Creator Buat Channel Ini Mang Dayat Pas Sudah Mewakili Belembang Sudah Mewakil Belembang Mang Itu Kakak Kalau Di Mas Mas Dayat Sangat Cocok Ini Ini Mahluk Allah Ini Melok Seting Jadi Memang Kita Sebenarnya Harusnya Pelan Pelan Memang Belum Terbiasa Tapi Pelan Pelan Harusnya Kita Budayak Lagi Kalau Uang Uang Tua Kita Sudah Biasa Dan Dia Membiasakan Anak Anak Tuturan Diajari Nah Kau Manggir Itu Mang Oh Kau Manggir Itu Uju Mang Cik Misalnya Mang Cak Dinjuk Tahunian Gak Gula Gula Ini kebenaran Anak Bungsu Anak Bungsu Yang Berujuk Maka Manggir Kakakku Yang Tua Seharusnya Kacak Anak Yang Maling Tua Kakak Yang Maling Tua Dan Kula Harusnya Yang Kau Manggir Kacak Dia Kacak Dia Kacak Kacak Di Pucuk Kita Berarti Kacak 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 Nombor Anak Anak Kita Manggil Berarti Kacik 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 Contoh Kuluh 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 Nih 4 Beradik Kacak Kacik Yang Nomor Dua Atau Wak Nga Karena Yang Nomor Dibawah Dibawah Dibucuk Kita Ini Wacik Mewakili Jadi Nga Boleh Muncul Kalau Dia Ganjil Dan Muncul Ada Istilah Anak Tengah Tadi Tapi Kalau Dia Kacik Genep Pakai C C Mewakili Umum Oke Oke Nah Saran-saran Untuk Penonton C C Manu Untuk Membudayakan Lagi Panggilan Kita Kalau Saran Aku Dibiasa Jadi Mangdayat Kacik Mohon Maaf Kalau Anak-anaknya Itu Diajari Tadi Dari Mangdayat Harusnya Anaknya Nomor Oh Kau Manggil Adek Mangdayat Tau Manggilnya Kandung Adek Bici Misalnya Jangan Tante Salah Jadi Mangdayat Mangdayat Ngajarinya Melok Tante Budak Melok Jadi Jadi Sebenarnya Didikan Itu Ada Di Kita Sebagai Uwung Tua Enggak Itu Lingkungan Kalau Dia Denger Lingkungannya C Itu Melok Pasti Jadi Balik-balik Ke Lingkungan Keluarga Mulai Dari Kita Dan Keluarga Mulai Kita Dan Selamat Sari Sari Juga Biasa Manggil Ke Kawan Kawan C Mang Tadi Jadi Kalau Ke Kawannya C Biso Mang Biso Dua Kalau Mang Itu Mungkin Biar Pemeriksa Tahu Itu Banyak Dipakai Bang Soradeng Tapi Ida Salah Kalau Di Luar Ada Nggak Makai Juga Cang Mengdayakan Maki Tak Papo Tapi Kalau Kita Ditutur Rum Pelen Mang Mang Kakak Mang Artinya Kakak Itu Biasanya Yang Bergelar Raden Kan Dia Manggil Kakak Kanya Mang Atau Kita Manggil Dia Karena Dia Raden Mang Contohnya Mang Bagus Dia Dipanggil Kawan Bagus Kak Bagus Maksudnya Itu Tapi Kalau Umum Secara Umum Dipakai Oleh Seluruh Bangso Mas Agus Mas C C C Itu Paling Mulia Menurut Aku Jadi Kalau Kalau Kita Tak Kenal Daripada Kita Hai 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 Kedul Kan Kurang Ajar C C Kan Lebih sopan Lebih sop Kalau istilah Budak-budak Kan Opening Mang Dayat Kan Biasanya Apa Kabar Mang Bice 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 Itu Untuk Bibik Sebenarnya Iya Artinya Kita Kita Manggil Bibik Kita Bibik Yang Tengah Tadi Atau Bik Nga Atau Bice Bice Itu Yang Umum Ya Ibaratnya Kita Angkat Dia Selepel Di Pucuk Kita Lebih Lebih Kita Tuh Kan Artinya Artinya Kita Nyebut Mang Bice Itu Jadi Kita Sama Ini Bapak Ibu Cuman Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Di Jalan Ketemu Agak Tua Jadi Amannya Wace Kalau Agak Mudah Mang Jadi Mudah Mudah Jadi Mudah Mudah Ini Menjadi Tuntunan Kita Untuk Ngedup Kelagi Budaya Kita Plembang Tutup Tutup Plembang Ini Kalau Kita Banyak Maki Apalagi Kita Jadi Jadi Kijing Keren Jadi Roll Model Kalau Kamu Pejabat Melok Minimal Untuk C Dululah C Dululah C Dulu Manggil C C Apa Kabar C Itu Dulu Lebih Lebih Sopan Jadi Mulai Secara Kita Budaya Panggilan C Mungkin Itulah Dari Palembang Kalau Memang Ada Salah Salah Kata Baik Dari Narasi Atau Video Mangdayat Mohon Maaf Kepadalah Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Video Mangdayat Mudah-mudahan Video ini Pacak Nambah Kasana Pengetahuan Kito Tentang Palembang Kalau Mangcek Bicek Senang Dengan Video Mangdayat Tolong Klik Like Dan Komen Nyo Jugo Share Jugo Kalau Menurut Mangcek Bicek Bermanfaat Support Channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Channel Mangdayat Siko Sikonya Channel Palembang Berbasu Plembang Dengan Ngangkat Da'wah Sejarah Budaya Wisata Dan Fenomena Palembang Khususnya Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kakak Kakak Nah Abe Tuah